Dua unit mobil pemadam kebakaran kota Jambi, bertabrakan saat menuju lokasi kebakaran di rumah dinas wakil gubernur Jambi di kawasan Telanepura, Senin dini hari. Kedua mobil damkar itu bertabrakan di perempatan kantor Bank Indonesia, perwakilan provinsi Jambi, Telanepura. Salah satu mobil yang terlibat tabrakan bahkan sampai terguling di jalan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Pengelamatan Kota Jambi, Ferryadi, menjelaskan jika kedua armada yang bertabrakan tersebut memang milik damkar kota Jambi. Dikatakan Ferryadi ada tiga korban yang mengalami luka ringan akibat kecelakaan itu. Saat ini para korban sudah boleh pulang dan dirawat di rumahnya masing-masing. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran TV melaporkan.